Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, beng, kembeng, bu Halimah, bu, Waalaikumsalam, ada apa mbak Wiik? Ayo ke dapur, mau ngapain ya? Mau senam lantai, enggak usah mancing, kalau ke dapur itu ya berarti mau ngajakin masak, maksudnya ada orang ke dapur buat latihan koprol sama latihan kayang, bu Halimah udah cantik lucu lagi, persis kayak saya. Saya mau bu Halimah membuatkan nasi goreng yang sama seperti tadi pagi. Kenapa gemeteran? Bu Halimah lapar. Enggak usah khawatir, semua bahan-bahan sudah saya siapkan. Bu Halimah cuma tinggal menyediakan kompor, minyak, gas, dan tenaga serta kesediaan waktunya. Mau ya? Pasti mau. Ayo. Is, Is, jangan mengunggung aja ntar kesambet setan lo. Ismit, Bu Ani. Saya lagi keingetan deh, Biba. Istri bukan, pacar bukan, dipikirin. Nambah-nambahin beban pikiran aja. Sebentar lagi juga akan jadi istri Ismit. Amin deh, didoain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mimah, dari mana? Saya habis dari kosannya Habibah, Bu Ani. Alhamdulillah, hari ini Habibah keadaannya membaik. Aduh, saya sweet banget sih. Gak nengokin. Diki. Apapun yang lo sembunyiin dari gue dan teman-teman gue, lo mesti yakin segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Lo bisa bohongin gue dan teman-teman gue, tapi lo gak bisa bohongin yang di atas. Dan yang di sini. Gue emang belum lama kenal sama lo. Tapi gue apa betul? Kapan lo bohong? Dan kapan gue jujur? Gue gak bisa maksa lo cerita ada apa. Gue serahin ke lo dan teman-teman lo semua. Gue yakin seorang Diki masih bisa memilah. Mana yang pantas diikuti. Dan mana yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiik, ini nasi gorengnya udah jadi. Atur noon ya. Saya yakin nasi goreng ini rasanya beda sama yang tadi. Yang ini pasti rasanya gak karuan. Wiwi itu gak pernah salah. Saya coba dulu ya. Tidak mungkin. Ini gak mungkin. Puan lima pasti pakai campi-campi ya? Berdasarkan pengalaman saya. Di restoran yang memakai campi-campi itu. Kalau makan di tempat pasti enak. Tapi begitu dibawa pulang rasanya jadi gak karuan. Jadi nasi goreng ini mau saya bawa pulang. Saya mau incipin di rumah. Siapa tahu Bu Halima pakai campi-campi. Terus begitu saya makan di sini enak. Tapi di rumah tidak ada yang tahu. Iya kan? Lagian yusaha saja saya bawa pulang. Bahan-bahannya kan dari saya. Assalamualaikum. Pasti elu kan yang kasih tahu alamat kosannya Debiba ke Mas Bima? Jangan uduh. Emang saya tahu kosan Debiba di mana? Pasti elu kan tau? Matt, kalau saya tahu kosan Debiba di mana? Sudah duluan pasti saya ke sana, Matt. Siapa sih yang ngasih tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini ada apa rame-rame? Eh, komis nele, lo ngapain kejuangan? Gue lagi cari orang yang kasih tahu alamat kosannya Debiba ke Mas Bima. Ngasalin banget tuh orang. Eh, Is. Is, Matt. Eh, mulut-mulut, Betak, kenapa Ale siot? Asal Ale tahu. Yang bilang, Betak ada gantung. Kenapa? Ada masalah. Tau. Apa? Enggak. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mau ketemu abang sekarang. Oke, oke. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah, jangan dipikirin terus. Ntar kamu sakit, Is. Is, Matt, Bu Andi. Iya, Matt. Eh, denger ya. Laki-laki itu dilarang bucin. Ngerti gak? Kalau ngomong sih gampang, Bu Andi. Bu Andi juga kan pernah. Saya tahu. Paktu itu, Bu Andi bengong, nangis. Bengong, nangis. Tampol ya. Dia kurang ajar sama orang tua. Eh, itu masa lalu. Gak usah di-geting ke-geting lagi. Ngerti gak? Masa itu gara-gara. Udah, mending cari yang lain. Habibu itu ketinggian buat kamu. Terus, saya cocoknya sama siapa, Bu Andi? Ya carilah. Masa saya harus nyari ini? Masa saya baru jodoh. Ini bener-bener terlalu bar sama orang tua, ya? Tadi ngasih tahu. Nah, dia gak tahu. Gerutu, gerutu, gerutu. Enggak. Langsung peluk garam mulut, Menter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Di? Bang. Ada apa? Apa ada cara lain selain harus perang sama pasar makmur? Rohmat tidak bisa didekati dengan cara baik-baik. Pasar makmur direbut rohmat dengan cara yang kasar. Merebutnya kembali harus dengan cara yang sama. Tapi, maaf Bang. Abang yang selalu bilang, kalau perang bukan jalan kita, Bang. Diki, saya hampir lewat oleh rohmat. Ini bukan dendam. Saya ingin memberi pelajaran pada rohmat. Ada lagi yang mau kamu katakan? Gak ada, Bang. Dekat saya sudah bulat. Rebut kembali pasar makmur. Laki apa atau bulik? Bulik lagi membuat daftar dampak positif dan negatif dari rasa sentimen bulik terhadap Halimah ditinjau dari perspektif prososial pandangan Pak Yusuf Bewo. Oh, bulik lagi buat makalah. Trigis. Percuma ngomong panjang lebar sama kamu, kamu tidak bakalan paham. Memang bulik paham? Ayo, Anda. Tidak usah mancing. Duk, nduk. Setelah bulik pikir-pikir, bulik telah menemukan sebuah kesimpulan. Ceng, ceng. Bulik selama ini sudah salah. Salah apa atau bulik? Salah itu berarti tidak benar. Tidak benar itu berarti kurang tepat. Kurang tepat itu bisa berakibat fatal. Kamu kan tahu sendiri selama ini bulik itu sering banget berbuat usil sama Halimah. Bulik itu sering banget berulah. Sering banget bikin masalah. Semakin sering bulik membuat masalah sama Halimah, semakin buruk citra dan nama bulik di mata Pak Yusuf Bewo. Merti enggak. Merti enggak. Enggak. Kalau kamu enggak ngerti, kamu tidak usah memaksa dirimu untuk ngerti. Karena buat apa kamu memaksa dirimu untuk ngerti kalau sebenarnya kamu memang tidak ngerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.